Sumpah pocong yang sudah dilakukan Arya Wiguna tidak membuat Regina sebagai juru bicara Farhad Abbas, ikut serta melakukan ritual tersebut. Bagi Regina yang kabarnya juga mendapat tantangan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan tidak ada hubungan spesialnya bersama Farhad, merasa enggan melakukan hal itu. Regina mengaku tidak meyakini sumpah pocong, di mana hal itu membuat dirinya tidak bisa secara sungguh-sungguh pencuali ritual sumpah pocong. Gini, kalau sumpah pocong itu kan tergantung keyakinan seseorang ya, bukan kita berani ya, takut kalau itu benar atau salah gitu. Kalau bagi saya, saya tidak mengenal sumpah pocong. Jadi itu karena keyakinan saya. Jadi tidak bisa, sekarang bisa-bisa aja saya bilang, oh saya siap sumpah pocong, tapi kalau saya gak yakin, ngapain? Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya tidak perlu harus orang-orang ini, biar kuas, oh harus sumpah pocong dulu baru kuas gitu. Saya alasan gak seperti itu, itu kan urusan kita sama yang di atas ya, sama maha pencipta kita. Jadi yang penting bagi saya, orang terdekat saya, suami saya, keluarga saya, dia tahu apa yang saya kerjakan tiap hari dan kemana dan gimana saya berada gitu. Yang penting saya masih tetap kok gak seperti rumor, saya udah bisa rumah, saya masih tetap sama suami saya, sama anak saya. Jadi saya tidak perlu menjawab masalah sumpah pocong, karena bagi saya, saya tidak yakin, bukan tidak yakin untuk melakukan itu. Tapi bagi saya untuk membuktikan tidak harus dengan sumpah pocong. Regina yang konon diminta untuk melakukan sumpah pocong terkait kedekatannya bersama Farhad Abbas, tentu membuat sang suami Ilal Ferhat, ikut angkat bicara, menanggapi kabar perselingkuhan yang dilakukan sang istri. Ilal yang cukup yakin jika Regina masih setia kepadanya, mengatakan setiap menerima jika memang ada bukti yang menunjukkan. Kedekatan Farhad Abbas dan Regina yang konon, sudah sampai melakukan perzinahan. Saya sebagai suaminya, saya ingin uruskan bahwa apabila ada pihak-pihak yang ingin membuktikan, silahkan buktikan. Saya buka 24 jam, artinya saya terima apa yang bisa dibuktikan. Kalau bukti itu A1, saya akan arahkan kepada jalur hukum. Artinya di sini kan pembuktian tidak ada, ini kan baru katanya, baru sifatnya di Twitter dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bersifat untuk membuktikan secara A1. Seperti itu, apa betul istri saya berselingkuh? Ada saksi empat-empat orang, kan itu. Jadi kan hanya baru dengar dan katanya, dan ini kan isu dan kosif. Ya artinya bahwa rumor ini terus beredar, semakin lama semakin runcing, sehingga membuat kesan saya membiarkan istri saya seolah-olah ikut dalam peselingkuhan itu, saya membiarkan untuk mengizinkan. Karena kan tidak ada yang suami normal untuk mengizinkan istrinya berselingkuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.